Memiliki rumah idaman tentu menjadi dambaan setiap orang. Sebab rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk beristirahat dari semua kelelahan rutinitas setiap harinya. Ketika berada di rumah, kamu juga bisa bertemu dengan anggota keluarga. Seiring majunya perkembangan desain arsitektur, perancangan dan bagian rumah memiliki fungsinya masing-masing. Terdiri dari berbagai ruangan, ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, hingga ruang khusus sholat. Di antara ruangan di dalam rumah yang sering ditesampingkan adalah musholat dalam rumah. Kewajiban menjalankan sholat lima waktu memang membutuhkan ruangan khusus agar lebih nyaman dan khusyuk. Saat ini, banyak desainer interior mendesain rumah dengan musholat di dalam yang memiliki beragam desain dan bisa Anda aplikasikan pada rumah, bahkan untuk ruangan yang kecil sekalipun. Terkadang, orang berpikir bisa melakukan ibadah di mana saja yang penting bersih dan suci. Misalnya, di dalam kamar atau ruang keluarga. Padahal, alangkah lebih baiknya jika kamu memiliki ruang sholat tersendiri agar lebih tercipta suasana ibadah yang nyaman dan tenah. Dengan adanya musholat di rumah ini, tentu saja bisa bikin rumah makin adem suasananya, sebab bisa bikin seisi rumah semakin religius. Musholat bawah tangga menjadi salah satu alternatif jika Anda memiliki hunian dengan luas yang terbatas, ruangan ibadah dalam rumah satu ini sangat cocok untuk rumah Anda. Memanfaatkan ruangan kecil di bawah tangga sebagai musholat dapat membuat Anda memiliki musholat namun tetap menghemat ruangan. Meski ukuran musholat dalam rumah ini kecil, Anda bisa memodifikasinya sedemikian rupa dan tetap terlihat cantik. Anda hanya cukup memberikan partisi dan beberapa gantungan dinding agar membuat musholat minimalis bawah tangga terlihat semakin cantik. Jangan lupa untuk meletakkan sejadah atau karpet yang nantinya akan digunakan untuk melakukan sholat. Desain musholat dalam rumah selanjutnya yang bisa menjadi inspirasi Anda adalah musholat dengan lantai kayu. Lantai kayu memang menjadi favorit banyak orang akhir-akhir ini. Selain tampilannya yang modern, lantai kayu memang akan membuat area ibadah Anda semakin terlihat seperti musholat minimalis dalam hunian pribadi. Selain itu, lantai kayu juga bisa membuat ruangan terkesan kalem dan adem sehingga ibadah menjadi lebih nyaman dan tenang. Anda bisa menambahkan beberapa hiasan dinding agar membuat dinding musholat semakin hidup. Jumlah keluarga perlu Anda memperhatikan sewaktu merencanakan desain musholat ini di rumah. Sebagai pertimbangan, setiap orang memerlukan space 2 x 120 cm untuk sholat. Hal wajib lainnya adalah memberikan sejadah tambahan agar jika sewaktu-waktu tamu berkunjung, kamu tidak perlu kerepotan mencarinya di dalam lemari. Memadukan warna hijau dengan putih membuat kesan musholat di rumahmu kiam terduh dan sejuk, apalagi menempatkan ventilasi agar udara bisa menyejukkan ibadahmu. Selain beribadah, umat muslim pun wajib membaca kitab Al-Quran. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika kamu mendesain musholat di rumah dengan menambahkan rak. Jika Anda memiliki rumah 2 lantai dan lebih memiliki semua fasilitas utama berada di lantai 1 seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu dan dapur, maka denah di atas sangat tepat. Lalu, lantai 2 bisa difusikan sebagai area tambahan untuk kamar tidur, ruang cuci jemur dan musholat yang luas. Karena pencahayaan di lantai atas lebih terang dan sirkulasi yang baik, akan membuat ruang sholat terasa sejuk. Spesifikasi hunian yang ada di rumah minimalis terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur semi-outdoor, dan bisa menambah ruang sholat juga. Denah rumah dengan musholat di dalam hunian tipe ini bisa Anda ciptakan dengan menambahkan lantai mezanin di atas ruang tamu. Selain hemat ruang, lantai mezanin juga dapat digunakan sebagai ruang serba guna seperti tempat tidur saat ada tamu menginap. Selain pada rumah, desain industrial juga bisa diaplikasikan dalam merancang musholat dalam rumah milik Anda. Desain industrial yang elegan dengan tambahan batu marapener pada lantai dapat membuat musholat Anda semakin elegan dan modern. Tentunya, hal ini dapat menambahkan rasa nyaman dan ketenangan Anda dalam beribadah. Anda bisa menggunakan sajadah berbentuk karpet agar keluarga lebih mudah dalam melakukan sholat. Jangan lupa untuk menyediakan sajadah dan peralatan sholat lainnya agar anggota keluarga lebih mudah dalam beribadah. Jika ukuran musholat di dalam rumah Anda memiliki luas yang lebih, Anda bisa menambahkan tempat wudu kecil dengan sentuhan batu alam pada bagian lantai yang membuat musholat akan semakin terlihat menarik dan cantik. Memiliki rumah idaman tentu menjadi dambaan setiap orang, sebab rumah adalah tempat yang paling nyaman untuk beristirahat dari semua kelelahan rutinitas setiap harinya. Ketika berada di rumah, kamu juga bisa bertemu dengan anggota keluarga. Seiring majunya perkembangan desain arsitektur, perancangan dan bagian rumah memiliki fungsinya masing-masing. Terdiri dari berbagai ruangan, ada kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, hingga ruang khusus sholat. Di antara ruangan di dalam rumah yang sering dikesampingkan adalah musholat dalam rumah. Kewajiban menjalankan sholat lima waktu memang membutuhkan ruangan khusus agar lebih nyaman dan khusyuk. Saat ini, banyak desainer interior mendesain rumah dengan musholat di dalam yang memiliki beragam desain dan bisa Anda aplikasikan pada rumah, bahkan untuk ruangan yang kecil sekalipun. Terkadang, orang berpikir bisa melakukan ibadah di mana saja yang penting bersih dan suci. Misalnya, di dalam kamar atau ruang keluarga, padahal alangkah lebih baiknya jika kamu memiliki ruang sholat tersendiri, agar lebih tercipta suasana ibadah yang nyaman dan tenang. Dengan adanya musholat di rumah ini, tentu saja bisa bikin rumah makin adem suasananya, sebab bisa bikin seisi rumah semakin religius. Musholat bawah tangga menjadi salah satu alternatif jika Anda memiliki hunian dengan luas yang terbatas, ruangan ibadah dalam rumah satu ini sangat cocok untuk rumah Anda. Memanfaatkan ruangan kecil di bawah tangga sebagai musholat dapat membuat Anda memiliki musholat namun tetap menghemat ruangan. Meski ukuran musholat dalam rumah ini kecil, Anda bisa memodifikasinya sedemikian rupa dan tetap terlihat cantik. Anda hanya cukup memberikan partisi dan beberapa gantungan dinding agar membuat musholat minimalis bawah tangga terlihat semakin cantik. Jangan lupa untuk meletakkan sejadah atau karpet yang nantinya akan digunakan untuk melakukan sholat. Desain musholat dalam rumah selanjutnya yang bisa menjadi inspirasi Anda adalah musholat dengan lantai kayu. Lantai kayu memang menjadi favorit banyak orang akhir-akhir ini. Selain tampilannya yang modern, lantai kayu memang akan membuat area ibadah Anda semakin terlihat seperti musholat minimalis dalam hunian pribadi. Selain itu, lantai kayu juga bisa membuat ruangan terkesan kalem dan adem sehingga ibadah menjadi lebih nyaman dan tenang. Anda bisa menambahkan beberapa hiasan dinding agar membuat dinding musholat semakin hidup. Jumlah keluarga perlu Anda memperhatikan sewaktu merencanakan desain musholat ini di rumah. Sebagai pertimbangan, setiap orang memerlukan space 2 x 120 cm untuk sholat. Hal wajib lainnya adalah memberikan sajodah tambahan agar jika sewaktu-waktu tamu berkunjung, kamu tidak perlu kerepotan mencarinya di dalam lemari. Memadukan warna hijau dengan putih membuat kesan musholat di rumahmu kiam terduh dan sejuk. Apalagi menempatkan ventilasi agar udara bisa menyejukkan ibadahmu. Selain beribadah, umat muslim pun wajib membaca kitab Al-Quran. Maka dari itu, tidak ada salahnya jika kamu mendesain musholat di rumah dengan menambahkan rak. Jika Anda memiliki rumah dua lantai dan lebih memiliki semua fasilitas utama berada di lantai satu seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang keluarga, ruang tamu dan dapur, maka denah di atas sangat tepat. Lalu, lantai dua bisa difusikan sebagai area tambahan untuk kamar tidur, ruang cuci jemur dan musholat yang luas. Karena pencahayaan di lantai atas lebih terang dan sirkulasi yang baik, akan membuat ruang sholat terasa sejuk. Spesifikasi hunian yang ada di rumah minimalis terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dapur semi-order, dan bisa menambah ruang sholat juga. Denah rumah dengan musholat di dalam hunian tipe ini bisa Anda ciptakan dengan menambahkan lantai mizanin di atas ruang tamu. Selain hemat ruang, lantai mizanin juga dapat digunakan sebagai ruang serba guna seperti tempat tidur saat ada tamu menginap. Selain pada rumah, desain industrial juga bisa diaplikasikan dalam merancang musholat dalam rumah milik Anda. Desain industrial yang elegan dengan tambahan batu marapener pada lantai dapat membuat musholat Anda semakin elegan dan modern. Tentunya, hal ini dapat menambahkan rasa nyaman dan ketenangan Anda dalam beribadah. Anda bisa menggunakan sajadah berbentuk karpet agar keluarga lebih mudah dalam melakukan sholat. Jangan lupa untuk menyediakan sajadah dan peralatan sholat lainnya agar anggota keluarga lebih mudah dalam beribadah. Jika ukuran musholat di dalam rumah Anda memiliki luas yang lebih, Anda bisa menambahkan tempat wudhu kecil dengan sentuhan batu alam pada bagian lantai yang membuat musholat akan semakin terlihat menarik dan cantik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!